Pemirsa untuk memberantas mafia tanah, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menuntaskan target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Selain itu pihaknya juga berupaya memastikan implementasi sertifikat tanah elektronik. Ditemui di Bandung Minggu 30 Juni 2024, Menteri Agraria dan Tatoruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya terus berupaya memberantas mafia tanah. Sebagai upaya untuk itu pihaknya berupaya memastikan akan menuntaskan target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, salah satunya di Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Selain itu pihaknya pun berupaya memastikan implementasi sertifikat tanah elektronik. Sebelumnya beberapa waktu lalu AHY telah meresmikan 11 kantor pertanahan di Jawa Barat yang sudah bisa mengeluarkan sertifikat elektronik. Kita ingin mengejar semakin banyak upaya total lengkap di Jawa Barat yang sedang berproses. Kalau sertifikasi elektronik kan semua sudah ya, sudah disedikkan. Itu di Gidil Sante. Mohon doanya aja teman-teman, semoga bisa kita percepat lagi. Budi Hartati, Bandung TV